Halo, kok temu lagi sama aku nih, Uti, dalam cerita dipaksa menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah sampe bab ke 60 nih guys. Mau tolong lanjut ceritanya gak? Tetep dengerin ya. Pagi hari, Intan membuka matanya lalu menggeliat dan menoleh ke samping. Ternyata Riko sudah bangun dan memperhatikannya dari tadi sambil tersenyum. Ada apa mas? Tanya Intan sambil memegangi wajahnya. Barangkali ada air liur mengalir di pipinya. Gapapa, aku cuma gak nyangka aja. Makin kesini permainan ranjang kamu semakin liar ya. Aku kira kamu gadis polos yang gak tau apa-apa, tanya Riko sambil tersenyum nakal. Seketika wajah Intan memerah menahan malu. Ih, itu kan mas Riko yang mulai. Aku kan cuma belajar dari sana. Balas Intan malu-malu lalu segera bangun dan hendak pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Tapi aku kan gak pernah pake gaya yang aneh-aneh. Kamu belajar dari mana? Tanya Riko. Intan tidak menjawabnya dan segera masuk ke kamar mandi. Ia terlalu malu untuk mengakuinya. Ia akui kemarin ia memang menggila karena terlalu penasaran dengan adegan-adegan yang ada di video itu. Selesai mandi, Intan keluar kamar dan turun ke dapur untuk memasak. Sedangkan Riko mandi untuk berganti pakaian di kamarnya. Setelah siap, Riko turun dengan tersegesah-gesah karena tadi mendapat telepon dari mamanya kalau papanya masuk ruang ICU. Intan hari ini ke rumah sakit yuk. Ajak Riko sambil duduk di meja makan dan meminum kopinya yang sudah disiapkan Intan. Loh kenapa mas? Tanya Intan setelah mematikan kompornya. Itu papa masuk ruang ICU. Jawab Riko. Oh iya, bentar mas bentar, kita bawa bekal ya. Sayang kalau masakannya gak dimakan. Terus kalian biar mau memakan juga, ujar Intan. Hehehe, balas Riko. Setelah itu, Intan dan Riko berangkat ke rumah sakit bersama dengan membawa bekal. Karena perjalanan ke rumah sakit membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 2 jam, Intan memakan sarapannya di mobil sambil menyuapi Riko yang sedang mengemudi. Sesampainya di rumah sakit, Riko melihat mamanya menangis di depan ruang ICU. Mah, kenapa mah? Tanya Riko pada mamanya. Itu, tadi tiba-tiba papu gak sadar, Rik. Jelas mamanya sambil menangis. Udah-udah, mama tenang dulu ya, mama tenang dulu, gak usah nangis. Oke, ujar Riko sambil memeluk mamanya. Keluarga Pak Bambang, panggil perawat dari depan pintu ruang ICU. Iya-iya, saya sahut Riko. Dokter mau bicara pak, silahkan ikuti saya pak. Balas perawat itu. Riko pun berdiri dan mengikuti perawat itu ke ruang dokter yang menangani Pak Bambang. Intan mendekati Ibu Sofi dan menawarkan bekal yang ia bawa. Mah, mama makan dulu ya, biar gak sakit juga, ujar Intan. Ibu Sofi pun mengangguk. Makasih ya, Tan. Papa emang gak salah pilih menantu. Ujar Ibu Sofi sambil meneteskan air matanya. Intan membalasnya dengan tersenyum, lalu menyuapi Ibu Sofi dengan bekal yang ia bawa. Hmm, enak. Pantasan Riko tambah gemuk. Istrinya pintar masak. Batin Ibu Sofi setelah makanan itu mendarat di dalam mulutnya. Sementara itu, Riko sedang mendengarkan penjelasan dari dokter tentang keadaan Pak Bambang. Terus gimana baiknya dok? Lakukan yang terbaik aja untuk papa saya deh dok. Ujar Riko. Kami selalu melakukan yang terbaik untuk pasien kami, Pak. Dukungan dan semangat keluarga juga perlu, Pak. Balas dokter itu. Terus, apa yang mesti kita lakuin, Pak? Tanya Riko. Ya, berikan semangat. Meskipun cuma berupa kata-kata. Asal itu membuatnya semangat hidup. Itu sangat membantu kok, Pak. Jawab dokternya. Saat Riko sedang berbincang-bincang dengan dokter, seorang perawat datang memberitahukan bahwa Pak Bambang telah sadar. Dokter pun mengerti dan segera pergi untuk memeriksa Pak Bambang. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya, guys. Sampai jumpa di bab berikutnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita di Pak Samika. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!